Reputasi LG kalau udah ngomongin urusan layar gak usah dipertanyakan lagi dah Gue pernah beli TV OLED LG yang 65 inci buat di kantor, buset kualitasnya juara banget Dan sekarang giliran gue nyicip monitornya, ternyata sama juaranya LG punya beberapa line up monitor yang gue bahas sekarang adalah seri Ultra Fine yang serinya 32UN880 Pokoknya dari namanya aja udah kebayang di otak gue kalau ini monitor buat editing profesional secara Ultra Fine Kalau kalian lihat penampakannya ya kayak gini ya, seolah gak ada kakinya karena emang gak pake stand Jadi caranya bukan taruh di atas meja kayak biasa, tapi dijepit di meja Nah ini kebetulan gue emang paling demen gak kalau udah urusan jepit menjepit Nah buat yang belum pernah pake monitor model begini, termasuk gue juga ya Ini gue baru pertama kali pake bisa jadi bakal agak bingung pas mau ngejepitnya Jadi pas buka dari dusnya monitor ini kebagi dua bagian, ada layar sama kaki penyangganya Nyatuin layar ke kaki penyangganya gampang ya tinggal tancapin aja, gak perlu baut sama sekali Kalau mau copot juga tinggal pencet tombol eject yang ini ya buat ngelepasnya Nah terus di bagian ujung kakinya ini ada pelat persegi yang fungsinya buat ngejepit meja Sebenernya buat apaan sih kok kesannya malah jadi bikin ribet ya gak pake stand kayak biasa Tapi jangan salah justru monitor model begini lebih fleksibel Tapi sebelumnya pastiin dulu meja yang kita pake itu cukup tebal dan kuat Karena akan jadi pegangan buat monitor ini Nah kalau udah kepasang di meja kayak gini monitor ini bakal ngasih pemandangan yang lebih menarik Dan pastinya unik dibanding monitor biasa Kesannya kayak semi-semi melayang gitu Dan dengan posisi yang udah terpasang seperti ini kita bisa atur posisinya sedemikian rupa Bisa diputer 280 derajat ya mau hadap depan, belakang, kiri, kanan atau serong pun bisa Posisi layarnya bisa dimajuin atau dimundurin dari kepala kita Tingginya bisa di adjust, layarnya bisa didongakin atau ditundukin 25 derajat Dan yang gak kalah penting juga bisa pivot alias diposisiin vertikal misalnya buat ngedesain Pokoknya manuvernya ini jauh lebih luas dibanding monitor yang pake stand biasa Nah terus soal desainnya, monitor ini gak neko-neko Desain language-nya lebih kotak minimalis Material yang dipake solid banget karena berat ya Terutama di bagian tiang kakinya yang bulat ini Jadi ketika monitor ini dipasang di meja kerja Akan langsung menimbulkan kesan mahal dan premium Nah sebelum ngomongin kualitasnya, kita bahas dulu sedikit soal interface-nya Ini juga hal yang gue suka karena posisi port-nya itu ada di belakang Di tempat yang terbuka, gak nyempil Jadi gak akan nyusahin pas mau nyolok-nyolokin kabelnya Enak kayak model TV biasa ya Dan kabel yang terpasang bisa kita rapihin alias diumpetin di dalam tiang penyangga yang bulat ini Biar gak terlalu bereserahkan Nah untuk interface atau I.O. port-nya disediain ada 2 HDMI 1 DisplayPort, ada jack audio, 2 USB high speed, dan 1 USB CO Ya monitor ini juga udah ada built-in speaker stereo 2x5W Tapi kualitasnya so-so aja Kalau volume maksimal itu rada sember kedengerannya Yang paling mengagumkan dari monitor LG Ultra Fine ini gak lain dan gak bukan Ya kualitas layarnya itu sendiri Ini adalah monitor yang sangat recommended Buat kalian para editor dan desainer akurasi Warnanya ini juara banget Kita tahu salah satu layar terbaik yang paling nyaman dipakai ngedit adalah layarnya Mac Dan begitu gue tancapin ini monitor ke Macbook Pro 16 Pakai kabel USB-C Gue terkasih 5 karena warnanya mirip banget Persis sama dan pastinya adem di mata Ketika layar monitor bisa nampilin warna yang persis kayak layar Mac Yaudah artinya monitor tersebut bisa diandalin buat ngedit ya Karena kalibrasi warnanya gak akan lari Kalau secara spek teknis LG Ultra Fine 32UN 880 punya resolusi 4K 3840 x 2160 pixel Panel IPS, response time 5ms, contrast ratio 1000 x 1, refresh rate 60Hz, support AMD FreeSync, brightness 350 nits, support HDR10, color gamut DC IP3 95% dan lapisan anti glare Tapi gue pribadi jadi gak peduli lagi ya soal spek teknis tersebut Karena intinya sekali lagi monitor ini punya akurasi warna yang juara banget buat para editor maupun konten kreator Tapi kalau kalian masih mau utak-atik lagi Menunya bisa diakses lewat tombol analog yang ada di bawah logo LG Kalau dilihat dari menu picture mode ada preset cinema buat nonton Dan ada preset gamenya juga yaitu FPS dan RTS Yang artinya monitor ini juga sepertinya masih cocok dipakai buat nge-game Tapi perlu dicatat monitor ini belum support refresh rate tinggi Secara memang masih jarang monitor 4K yang bisa 120Hz ke atas At least masih nyaman dipakai buat main game offline single player ya Bukan game-game kompetitif buat esports Dan kalau mau dipakai buat nonton konten-konten high res Dukungan HDR nya ini juga bakal kepakai banget Cuma memang sayangnya dengan brightness yang cuma 350 nits Artinya konten 4K HDR yang kita tonton di monitor ini gak semeriah di TV 4K flagship Karena gimana pun juga tujuan utama monitor ini ya untuk editing Jadi gak bisa terlalu terang banget So tanpa perlu bicara jelasin panjang lebar lebih lama lagi Gue akan langsung menyudahi review kali ini dengan satu kalimat Monitor ini sangat-sangat recommended buat orang-orang yang nyari monitor Dengan kalibrasi warna akurat, detail tinggi dan nyaman di mata buat dipandangin dalam waktu berjam-jam Oh iya untuk harganya gue cek di e-commerce Ini sekitar 9 jutaan Masih sangat worth it dengan kualitasnya yang ditawarin Dimana menurut gue ya Monitor-monitor kompetitor lainnya yang punya spek kayak gini Harganya itu di atas 15 juta Terima kasih telah menonton!